Halo guys, ketemu lagi di Elita Channel. Hari ini kita akan hiking ke Pagar Watu dan kalau memungkinkan kita akan ke Bukit Licing juga. Seperti apa hiking kita kali ini? Simak dalam videoku ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you guys! Well guys, ketemu lagi di channel aku nih guys. Dan setelah sekian lama, gak ada kesempatan atau belum berkesempatan untuk hiking. Kali ini akhirnya kita bisa hiking lagi walaupun tipis-tipis aja ya guys. Karena cuaca juga masih gak menentu. Dan bersyukur banget karena walaupun beberapa hari sebelumnya sempat diguyur hujan. Tapi pada hari ini ketika kita akan hiking, cuaca cukup bersahabat. Walaupun jalannya masih agak basah-basah gitu sih guys. Tapi semoga aja hari ini pada saat kita hiking, cuaca cukup bagus dan gak sampai kehujanan. Well, hari ini kita akan hiking ke Pagar Watu. Pintu naiknya itu dari Kebonte Lawang guys. Nah, jadi kita masuk melewati Kebonte Lawang ini. Dan tinggal mengikuti petunjuk arah untuk hiking ke Pagar Watu. Dan untuk masuk ke kawasan Kebonte ini guys, kita harus membayar tiket masuk. 15.000 per orang kalau hari biasa. Dan untuk weekend itu 20.000 per orang ya guys. Untuk parkir mobil 5.000 rupiah aja. Nah, setelah sampai di area checkpoint, kita harus mengukur suhu tubuh dulu. Dan juga mendaftar lewat peduli lindungi gitu guys. Ya, protokol kesehatan pada umumnya lah ya. Sebelum akhirnya kita dibolehkan masuk ke kawasan Kebonte untuk memulai hiking pada hari ini guys. Oh iya, pada saat membeli tiket masuk itu kita mendapatkan gratis untuk minum teh. Jadi setelah kita hiking, kita dapet tuh minum teh gratis sepuasnya di area checkpoint. Di area Kebonte ini guys banyak banget. Bukit-bukit kecil, kaki Gunung Arjuna gitu ya. Yang bisa kita naikin, yang bisa kita jajal buat yang suka dengan kegiatan outdoor hiking. Di sini banyak banget pilihannya guys. Kalian bisa ke bukit-bukit kecil lainnya juga di sekitar sini. Dan kali ini aku juga teman-temanku kita akan hiking ke Pagarwatu guys. Nah, seperti apa suasana di area atau di sepanjang jalan hiking kita. Kalau kita menuju ke Pagarwatu ini guys, bisa kalian simak selengkapnya di dalam video aku kali ini. Jadi di sini kalian akan bisa lihat rute atau medan yang akan kita lewatin. Nah, untuk hiking ke area Pagarwatu ini dari Surabaya, kita menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam untuk sampai ke kawasan Kebonte di Lawang ini guys. Jadi nggak terlalu jauh juga dari Surabaya. Dan di sini kita datangnya pagian banget, biar udara masih cukup seger, sejuk. Dan kita akan ngelewatin Kebonte yang hijau, yang seger banget guys. Untuk menuju ke area Pagarwatu guys. Nah, suasana di sini tuh emang nyenengin banget ya. Dan juga seger banget, masih sangat dingin, sejuk. Dan pada hari kita hiking ini guys, cuaca tuh cukup berkabut, yang cukup tebel gitu. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun view-nya memang nggak kelihatan maksimal. Karena ketutupan kabut gitu guys. Tapi yang penting cuaca cukup bagus dan kita nggak sampai diguyur hujan. Nah guys, buat kalian yang masih penasaran seperti apa perjalanan hiking kita menuju ke puncak Pagarwatu. Dan pemandangan di sekitar sini dan juga suasana di puncak Pagarwatu itu seperti apa. Kalian bisa simak selengkapnya di dalam video aku kali ini ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Thank you guys. Bye guys. selamat menikmati 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 selamat menikmati